bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesemuanya dimanapun saudara berada ini terus mengudara bersama MPS sebelum lanjut bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan saya menyampaikan berita hari ini terupdate disadur dari nasiatimes.com dengan judul dengan wajah babak blur pria yang tantan TNI ini minta maaf nasiatimes.com pria yang menantan TNI melalui media sosial ini telah menyampaikan permintaan maafnya dengan wajah babak blur pria tersebut membaca surat perminta maaf dan mengakui kesalahannya melansur dari akun Twitter at Agus Agus pada Kamis 22 Juli 2021 pria tersebut tampak menyampaikan maaf dengan didampingi sejumlah orang saya mengakui kesalahan itu menyebabkan keresahan khususnya kepada Bapak TNI di seluruh Indonesia oleh karena itu saya minta maaf kepada TNI atas perbuatan yang tidak menyenangkan yang saya lakukan ujarnya kemudian pria tersebut juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dia juga menyatakan menyampaikan perminta maaf tersebut tanpa kepaksaan dari pihak manapun sebelumnya pria babak blur itu mengunggah tulisan berisi menantan TNI melalui status di aplikasi WhatsApp miliknya di sisi lain mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahayan tampak turut mengementari video permintaan maaf pria tersebut Ferdinand menyindir pria dengan wajah Bapak blur tersebut menggunakan makeup yang bagus sehingga layak bermain film makeupnya bagus sudah bisa main film ini tulisnya sambil mengimbuhkan emosi tertawa demikian informasi sahabatku terkait adanya pemuda ini yang babak blur ya karena menantan TNI jadi saudara-saudaraku saya beritahu kepada kalian semua sahabat kuliah Indonesia bagi yang belum tahu TNI berasal dari rakyat kelak mereka akan kembali ke rakyat setelah berdinas menjalankan tugas mulianya yaitu menjaga tetap tegaknya kedaulatan NKRI tentara itu berjuang untuk melindungi segenap tempat darah Indonesia melindungi seluruh rakyat Indonesia sehingga saudara-saudaraku tolong jangan pernah menghina tentara kita jangan pernah mengfitnanya jangan pernah menghujat tentara kita apalagi berani menantang jika pun ada oknum-oknum TNI yang sekiranya itu tidak sesuai dengan tugasnya melanggar sumpah prajurit dan septa marga laporkan oknum tersebut kepada atasannya di wilayah masing-masing atau laporkan kom atau ya kom ya kalau ada oknum-oknum yang keluar dari sumpah prajurit dan septa marga ayo kawan di masa lalu memang ada sekelompok kecil yang tidak suka kepada tentara benci kepada tentara yaitu di tahun 60-an dan bibit-bibit mereka masih ada sampai sekarang ayo kita rawat tentara kita kawan ayo kita harus memiliki kebanggaan karena tentara nasional Indonesia sudah terbukti dalam pedagakan kedolatan NKRI baik itu dulu di Aceh di Poso sekarang di Papua bahkan tentara nasional Indonesia tentara nasional kita sebagai tentara pejuang sebagai tentara rakyat sebagai tentara nasional sebagai tentara profesional itulah TNI juga sudah banyak mengharumkan nama negara kita di dunia internasional mulai dari lomba nembak di Australia yang bertanding dengan beberapa negara-negara maju dan ini kita juara satu terus menerus tentara nasional kita mengharumkan nama baik dari zaman dulu di dunia internasional hingga sekarang yaitu dalam misi-misi perdamaian PBB misi-misi kemanusiaan seperti di Kongo di Libanon di Bosnia dan negara-negara lain yang konflik sudah terlalu banyak kawan jasa-jasa baik tentara nasional kita untuk mengharumkan nama baik negara kita walaupun mereka rela dan ikhlas setiap saat untuk mengorbankan selombar nyawanya mereka mengeninggalkan anak istrinya berangkat kepada daerah-daerah operasi baik di dalam negeri maupun luar negeri itu semua demi untuk kedaulatan NKRI untuk nama baik mengharumkan nama negara kita di masa damai TNI terus membantu polri untuk dalam negeri membantu rakyat sekelilingnya TMMD tentara manunggal masuk desa terus digalakkan pembangunan jalan-jalan infrastruktur yang tidak bisa disentuh oleh warga sipil yang tidak bisa dikerjakan oleh warga sipil disitu tentara masuk membuat jalan membuat jembatan untuk kepentingan rakyat Indonesia ikut dalam membantu penanggulangan musibah baik itu banjir baik itu gempa dan sebagainya jadi tolonglah sahabatku rakyat Indonesia tidak perlu kalian menantang tentara karena tentara itu dicetak untuk berperang dan juga untuk melindungi rakyat Indonesia mereka semua sudah terlatih jadi tidak ada gunanya kalian nantang-nantang seperti itu ya ini saja kawan tolong bantu bagikan video-video ini dan tetap semangat sekali di udara tetap mengudara bersama MPS Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati